Oke, kita sekarang lanjut ke arah Cidatar, lurus ke sana. Pasti kok pasti ada jalan ke sini ya. Oke, ini kepleset sedikit. Nyuset wih. Sekarang lagi... Mengerikan, wih. Kenapa? Wih, wih. Mengerikan, wih. Torealnya di samping belakang kanan. Tuyang pada cerupan dalam, main toreo. Ya, itu dibikin cerukan dalam banget. Ada, 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 ada. Kita habis baterai. Habis baterai banget. Wih, wih, wih. Ini kalau pas hujan, ini udah pasti susah. Nggak bakal bisa dilewati. Untungnya sekarang lagi nggak hujan. Walau sekarang udah mulai matung, wih. Ada, 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 ada. Terjebak deh. Nah, ini area-nya nih. Ada, 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 ada. Ada, ada, ada. Ini dikasih sekali jangan, ada dikasih ya? Iya. Dikeruh. Eh, 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 eh. Keturnah sekali ya? Enggak, enggak. Eh? Enggak, ini ada yang nojos aja di kaki ada. Apa ya? Ada yang nusuk guys, di kaki guys. Kayaknya ada ranting pohon. Nanti kita cek dulu di bawah. Nah, ini kembali lagi. Jalannya menuju ke jalan yang benar. Nah, menuju ke jalan rel lagi. Kita kembali lagi ke rel. Aduh. Kayaknya sih ini ada jalan sampai ke Cidatar. Benerin dulu ini. Aduh, ada yang nusuk ya. Enak keren ya kalau masih ada relnya. Ya, bener. Ya, bener. Cerukannya masih jelas. Terus, masih terurus juga sih. Enggak, enggak penuh sama semak gitu ya. Yuh, lanjut lah. Lanjut ke Cidatar. Ini, sekarang jalannya udah mulus. Kita sudah kembali ke jalan yang benar ya. Jalan kereta api. Tapi di sini, enggak ada balas-balasnya sama sekali ya. Iya. Ini mungkin udah di... Balik juga jadi... Ini nyala nggak lah? Iya, nyala. Nah. Di sini ada ketangguh lagi. Ini ketangguh lagi. Sudah masuk ke perkampungan ya? Iya. Sudah masuk ke perkampungan lagi. Tuh, lihat ya pemandangannya. Wow. Ini... Dia berserimut kabut. Soalnya ini lagi... Mau hujan kayaknya. Kerawang hujan ketanya dari jam 2. Ntar putus jalannya eh. Di sana kayaknya bisa deh. Nah ini dia. Ini realnya ini. Tahu? Ini enggak ada. Ini warung-warung biasa. Tahu? Ini rusor. Nareanya ini. Baru ke sana. Kita lanjut lagi. Di sini. Seger. Suasanya adem, seger. Garung yang juara. Ya, cerita lagi. Iya, cerita lagi. Kita ikatin aja jalan pikir. Ini masih bersebuahan dengan jalur. Metapi. Bentar. Ini masih... Suasananya... Suasanya alam pedesaan banget ya. Ya. Wai. Tidur, pokoknya diuk. Barang juga. Brr. Bingin, men. Banyak pohon mampu ya di sini. Ini realnya. Yang ada pelang aset. Nah ini... Nah, ke sana ada-ada jalan. Ini pelang aset ya. Pelang aset cuman udah mulai... Puladig ya, berlumut. Buntan. Oh, ini benar-benar... Ah. Indah pokoknya kalau... Kereta masih aktif gitu ya. Indah sekali ya. Keren banget. Iya, pasti. Soalnya ini... View-nya... Beda gitu ya. Kayak... Bandung ya. Bandung ya. Oke lah. Dia pegunungan juga ya. Sama ya. Jalur pegunungan. Tapi nggak kayak gini loh. View-nya ya. Ini kerasa banget. Gunung-gunung benar-benar. Gunung-gunung tinggi gitu ya. MDPL-nya tinggi banget tuh kerasa. Iya. Pohon-pohonnya juga ini... Pohon-pohon khas... Dataran tinggi banget gitu loh. Kayak gini ya. Ini pohon-pohonnya. Hehehe. Ini mungkin di bawah juga ada... Sejenis jembatan. Cuman kayaknya gorong-gorong doang ya. Gitu. 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 Gorong-gorong doang. Soalnya ini... Ditanggul. Tentunya ditanggul. Pasti biasanya di bawahnya ada... Gorong-gorongnya ya. Buat mengalirin air. Dari semasa tengah ke sini. Gitu. Gitu. Iya gitu ya. Jadi, bah gimana gitu. Keciwiday juga nggak kayak gini kan ya. Si auranya nggak kayak gini. Kekak keciwiday. Sampai stasiun keciwiday nggak kayak gini ya. Kekak akhirnya kebun teh kali ya. Nah kalau ini loh bener-bener auranya tuh... Aura ketinggian banget gitu. Ini di Swiss banget. Iya. ya makanya disebut Swiss Panjapa ya kayak Swiss ya kita nggak jalan-jalan ke Swiss ya jalan-jalan ke sini ya katanya mirip-mirip Swiss gitu Nah di sini juga ada tanggulan lagi ini tanggul ya kemungkinan sih ada gorong-gorong lagi di bawah cuman paling gorong-gorong kecil ada jembatan abang jembatan lepas lokan kecil di bawahnya pasti ada gorong-gorongnya nah ini kita sudah sampai di jalan-jalan kecil-gorong kecil-gorong kekiri tanah-tanah kejarus nah ini tuh jalurnya agak seperti Tafak Udah ya jalur dan rayanya nah raya dulu disini ada pemintasa ini Hai teman-teman kita Oh ya saya lupa kalau dari atas-atanya itu masuknya itu masuk ke jalurnya lagi kita balik lagi kita lihat kalau nggak ada jembatan lagi tak pasti tikungan sana ya sebelah samannya habis di daftar itu ada ada jembatan korealnya masih ada ya nah ini ada waktu ini di halte ini halte itu sudah dibongkarkan dijadikan ini jurnya merupakan jalan menuju ke halte nah halte nya itu nah ini di halte nya ini nih kalau di rumah ini nah ini rumah ini dunia merupakan halte cidatar di sebelah ini kita lanjut aja ke sana kita lihat kuning jembatan itu tempatu tenang-tenang dari jalan-jalan ini ya udah berupa stop kau mencuri hatiku ini jalan-jalan ini banyak sekali ya untuk pekatal terdiri datarnya sudah menghilang kita berubah jadi bangunan rumah jalan-jalan ini halte cidatar itu menurut informasi hanya memiliki satu jalur aja ya nggak banyak ini rel masih ada cuma kesanannya nggak ada jalan nih eh punten ayah jalan-jalan ya kalau gitu pun pemilik karel jas sayanya kedahkah anda berarti kajalan raya oh no 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 oke sekarang kita akan menyambangi jembatan kereta api yang berada di balik rumah-rumah ini ini rel masih ada ya relnya masih utuh ya mas ya keren keren masih utuh disini relnya cuma sudah terkubur di balik rumah-rumah ini disitu ada jembatan kereta api oh berarti terkuburnya lumayan ya sini ya relnya ini ada di bawah ya di bawah tanah ini mungkin ada sekitar 40-50 cm yang terkuburnya nah ini bekas jalurnya disini sekarang jadi perkabunan warga ini nah teman-teman sekarang kita sampai di jembatan ya ini berada di kilometer berapa ini teh kita coba lihat dulu kilometer 44.4 ini ada jembatan tinggi ya jembatannya ya lumayan ini tinggi itu jalan raya Garut Cikajang itu di bawah disitu nah ini jembatannya ini karena tidak ada akses jadi untuk jembatan kereta api ini itu tidak dimanfaatkan warga ya atau tidak dicor seperti jembatan-jembatan sebelumnya namun disini lebih miris ya untuk bantalan sama relnya eh real ada nggak sih realnya udah nggak ada kalau dilihat dari sini sih emang sudah nggak ada ini hanya tinggal menyisakan apa namanya teh pilar-pilar dan rangka-rangka bawahnya aja realnya udah nggak ada bantalan juga ada beberapa itu bantalan kayu selebihnya udah pada hilang ini lumayan panjang ya ya panjang tinggi lumayan tinggi kalau kalau dibikin sampai bawah ya bisa kalau dicor kayak tadi mungkin bisa kita wah ini lumayan lumayan cukup besar ya jembatannya kayaknya gedean ini daripada yang di Cicero ya ya lebih-lebih lebih panjang ini dibanding cuman kalau ini konturnya lurus ya kalau tadi itu berbelok panjang jembatannya sekitar ada ya 50 hingga 60 meteran untuk tingginya ya sekitar 20 meter adalah 15 sampai 20 meter untuk tingginya ya hal kita itu hanya mengira-ngira aja nggak nggak bener-bener konkret karena kita nggak ngukur gitu kita hanya mengira-ngira ngukur dari Google Maps aja ya ya mau nerbangin ron tapi ini tuh lagi agak gerimis dan anginnya lumayan ngegelebuk deh dan bawahnya jurang iya ini bawahnya waduh susah ini susah di ini ini oh ada jalan sebenarnya kebawah cuman bingung juga kalau mau kebawah kita mau kemana gitu takutnya hujan juga tuh pokoknya ini jembatan luar biasa lah megah megah sekelse ya tuh di bawah aliran airnya wesh luar biasa ini megah banget tapi masalah pengen lihat dari sebelah sini ya punten punten dengan langkung tuh ini tuh ini kalau kita lihat dari arah bawah megah megah pol ya luar biasa nggak tahu ini nama jembatannya apa mungkin jembatan Cidatar kali ya sesuai dengan nama daerahnya gitu mungkin kalau ada teman-teman yang tahu mengenai nama jembatan ini dan kisah-kisahnya mau itu kisah mistis ataupun kisah apa aja boleh di utarakan di kolom komentar oke teman-teman sekarang kita akan lanjutkan lagi menuju ke pemberhentian berikutnya yaitu halte patrol girang yang merupakan halte di daerah apa namanya Cikajang ya jadi udah-udah dekat ke stasiun Cikajang kalau halte patrol girang oke teman-teman kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati